Sederlun, Rusi di Mukhtar sering dipanggil celangi dari Partai Aceh ditetapkan dan diambil sumpah sebagai ketua definitif DPRK Biren priode 2019-2019 dalam rapat paripurna selasa 22 Oktober 2019. Selain celangi, Syauki Futaki dari Partai Golkar juga diambil sumpah sebagai wakil ketua DPRK Biren dan seorang anggota DPRK lainnya atas nama Hasanuddin turut diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat karena saat pelantikan 2 September lalu sedang menunaikan ibadah haji. Prosesi pengambilan sumpah dilakukan ketua pengadilan negeri Biren Zufida Hanum yang dihadiri Bupati Biren Saifanur dan unsur Forkopimda lainnya. Dalam sambutannya Bupati Biren mengingatkan tahun anggaran 2019 tersisa dua bulan lagi sementara masih banyak agenda yang harus diselesaikan Dewan.